Pemirsa waspadalah terhadap pencopetan di bus Transjakarta. Seorang wanita menjadi korban pencopetan telepon genggam di Jalan Salimba, Senen, Jakarta Pusat. Dua dari tiga pelaku berhasil ditangkap. Dua pencopetan ini hanya bisa pasra saat diamankan. Kedua pelaku pencopetan ini diamankan ke pos polisi yang usai tertangkap mencuri telepon genggam milik wanita cantik penumpang bus Transjakarta. Keduaannya tak bisa mengelak saat ditemukan barang bukti ponsel hasil curian. Aksi pencurian bermula saat korban menumpang bus Transjakarta dari arah Ancol, Jakarta Utara menuju Salimba, Jakarta Pusat, Kami Siang. Korban sempat curiga dengan gerak-gerik para pelaku saat berada di dalam bus. Ketika hendak turun di hal tempat suai rumah sakit Karolus, para pelaku beraksi menggondol hape milik korban. Korban langsung berteriak meminta pertolongan hingga memancing perhatian warga dan pengguna jalan. Dua pelaku berhasil diringkus warga saat mencoba kabur dengan menumpang bajai. Sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Saya mau turun busway di Salimba, Karolus. Nah, pas saya mau turun, dia tuh berame-rame kayaknya. Pakai tas game block di depan, terus tangannya begini, saya lihat. Jadi gini, langsung diambil. Langsung jalan cepat, saya langsung tereak. Pak, handphone saya hilang. Nah, supir buswaynya langsung ngejar dia. Pokoknya yang nemuin, pokoknya dia udah diteriakin maling gitu, langsung ketakutan handphone saya dilempar. Yang nemuin warga. Dia dikejar sama warga. Akhirnya ketangkep. Dua pelaku dibawa petugas Kepulau Seksenen Jakarta Pusat. Dua pelaku diduga kuat merupakan kawanan pencopet yang selama ini beraksi di dalam Pus Transjakarta. Raja Kata, Rani Sanjaya, E-News. Apabila.